Intro Sekarang sudah jam 11 dan aku sudah berada di jalur lintas untuk menuju ke Provinsi Bengkulu Ini posisinya atau lokasinya kita sekarang sudah berada di ketinggian Kota sungai penuh ada di bawah artinya sudah ditinggalkan Dari sana ke sini jaraknya kurang lebih 30 menit karena dari sini aku akan cari tebengan Entah itu truk, pickup atau apapun bisa jadi kalau memang tidak ada aku cari mobil pribadi juga Aku ditemenin sama Adit ya, diantar sampai disini Oh terlihat disana ada pickup sama truk Coba aku akan stop, semoga bisa berhenti Belum dapat Ini kayaknya susah ya dari sini ya, mungkin karena tikungannya Di sini tuh kayaknya bisa sebenarnya, itu kosong Di mana? Yang truk kuning Truk kuning ya? Iya, dalam truk itu Itu arahnya ke itu, ke pesisir Jadi dia pasti lewat simpong tapan Oke Apa kita ganti spot kali ya? Di atas aja Yang lebih enak ininya? Enak di atas, dekat rumah makan Oke, coba kita kesana aja guys Mencari tebengan menuju ke Provinsi Bengkulu Asik Jadi akan cari tebengan disini ya guys Jalurnya bagus Atau spotnya bagus, lurusan Dan disini juga ada tempat buat santai Sambil menikmati pemandangan Ya, akan ditemenin sama Bro Adit sampai aku dapat Oke, arahnya nanti kesana Oh Diserahat Pak, boleh nggak? Lumang Ke Muko-Muko Ke arah mana? Tapan Bisa sampai di Tapan, Pak? Bisa sampai di Tapan, Pak? Satu orang Boleh, Pak ya? Bisa 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 Bapak mau istirahat dulu? Oh ya Baik Barang apa nggak? Barang apa? Padang 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 Kita tolong Ekstibusi Simpang Tapan ya, Pak? Tapan ya? Sampai Tapan aja lah Dulu Oke, jadi Bapaknya mau istirahat dulu guys Dan Aku dapat sampai ke Simpang Tapan Oke bang, jadi ya lah mas Sampai berjumpa lagi ya Barang lebihnya mohon maaf ya mas Aduh, aku yang berterima kasih banyak ini ya Sampai ketemu lagi mas Tetap kita berkabar ya Oke, yuk mari Sampai ketemu abang Yuk Sampai ketemu abang Sampai ketemu abang Jadi sekarang ini aku sudah sampai di tempat namanya Tapan Ini masuk wilayah di Provinsi Sumatera Barat Jadi memang untuk menuju ke Bengkulu Kalau dari arah keringki harus melewati Daerah ini namanya Tapan Yang berada di Provinsi Sumatera Barat Dari sini aku akan coba cari tebengan berikutnya Karena jarak dari sini masih kurang lebih 72 km Perjalanan tadi dari atas sampai ke tempat ini memang terbilang berkelok-kelok ya guys Dan ya pusing juga So aku mau coba cari spot yang bagus untuk tebengan Semoga dapat Boleh Pak, mebeng sampai ke muko-muko Oh, sampai ke Tapan Oh, enggak sampai ya Masih jauh kalau ke Lunang itu Oh, iya ya Oke, baik Terima kasih Pak Ya? Lunang itu berapa kilo dan sini Pak? Oh, lumayan lah ya Gak apa-apa, saya ikut Oke Oke, baru sih Pak Oke, baru sih Pak Saya lagi Kemcé Kamik Kamik Hal 濕 Kamik Kamik Kim Kamik Kamik Terima kasih telah menonton 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 Selamat datang di Provinsi Bengkulu, teman-teman. Sekarang ini daerahnya, namanya Lubuk Pinang. Jadi dari sini kurang lebih masih 20 km lagi sampai ke Muko-Muko. Ya, sekarang sudah jam 4, kurang 15 menit lagi. Masih belum dapat sebingan sampai tujuan akhir. Tapi dari sini aku akan coba cari. Jadi ya, semoga untuk kali ini bisa sampai tujuan. Oke, yuk. Ikutin terus sampai video ini berakhir ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih, Bang. Yuk, mari, Bang. Masih jauh nggak ya? Nggak. Sudah detak? Antara 15 kg. 15 kg? Masih jauh. Oke, kamu namanya siapa? Hafiz. Hafiz. Rafael. Rafael. mengetel. Buat ke.. Sujemand.. ni Dun.. set RNA.. yang jangan bisaИf demostrar. Kalau dimuat.. bye.. ada.. Se.. オOS.. entang musuh.. dia.. se.. dia.. acies dia.. kemmas.. dia.. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih pak Dan akhirnya teman-teman sekarang sudah jam setengah 6 sore Aku sudah berada di Muko Muko Ini adalah kabupaten di Provinsi Bengkulu Ya tujuannya memang untuk hari ini sampai disini Karena untuk perjalanan sampai ke Provinsi Bengkulu Atau ke Kota Bengkulunya itu masih sangat jauh Artinya aku ambil perjalanan putus-putus biar tidak capek Sedangkan ini baru sampai guys Apalagi kalau lanjut ke Bengkulu Oke ya itulah dia perjalanan hari ini 129 km kalau tidak salah Dari sungai Muko ke tempat ini Dan berikutnya ini aku akan coba Untuk kontak teman yang sempat aku DM di Instagram Jadi ya istirahat dulu disini Untuk 1-2 hari baru nanti lanjut lagi ke Kota Bengkulu Oke teman-teman terima kasih sudah nonton Itulah dia untuk tepengan hari ini Ada berapa kali tadi? 5 kali kalau nggak salah ya Start dari jam 11 siang baru sampai jam setengah 6 Oke kalau gitu teman-teman terima kasih sudah nonton Ya itulah dia perjalanan Backpacker keliling Indonesia sampai di tempat ini Oke semuanya Dari Sabang ke Merauke Backpackeran Salam Gendok Ransel Siapa namanya? Diki Lang Diki Lagi aku dijemput sama Bro Diki Langsung kita Ransel Lang Oke Langsung guys Selamat menikmati